maka berubah formatnya menjadi sama, menggunakan tanda rupiah udah ya, yang jumlah ini belum nih, kita blok juga sama selamat datang kembali di channel cara tutorial teknologi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menambahkan tanda rupiah nah disini ada tabel, ini ada harga satuan, ini ingin saya munculkan tanda rupiahnya secara otomatis dan disini juga di jumlahnya ya, kita ingin memunculkan tanda rupiah atau RPnya secara otomatis kalau ini kan ditulis manual ya, nanti muncul secara otomatis selain tanda rupiah juga kita nanti bisa menambahkan mata uang lainnya tanda mata uang lainnya atau currency, misalkan dollar atau dinar atau apa dan lain sebagainya oke baik, kita mulai saja bagaimana cara menambahkan tanda rupiahnya nah ini kan sudah ada 15 ribu harga satuan ya kalau misalkan saya menuliskannya secara manual, seperti ini RP.1523 maka disini pada jumlahnya ini akan terjadi error jadi rumusnya tidak berfungsi kenapa? karena disini berubah formatnya yang tadinya number menjadi format text karena ada tulisan RP. seperti ini nah, jadi jangan manual seperti ini oke, caranya bagaimana? caranya silahkan anda klik disini, kemudian klik kanan kemudian pilih menu format cell disini format cell oke, kemudian pilih disini menu currency yang ini kemudian di simbolnya silahkan anda pilih nah, kemudian di simbolnya silahkan anda pilih nah, disini ada RP disini banyak ya, satuan mata uang lainnya seperti ini nih Armenian, Azerbaijan, dari A sampai apa ini sampai Z ada ya oke, misalkan saya ingin tanda rupiah RP, seperti ini kemudian klik OK maka disini sudah muncul tanda RP 15 ribu nah, kemudian kita coba masuk lagi ke yang tadi ya format cell nah, disini ada decimal place biasanya kalau dalam penulisan mata uang ada decimal 2 decimal ya nah, ini bisa kita tambahkan jadi RP 15.000,00 kalau di bank kan biasanya rekening koran ada tulisan decimal seperti ini ya nah, kemudian disini masih kurang pas kayaknya ya ini terlalu rapat bagaimana caranya supaya nanti ada RP.15.000 ini kita bisa masuk lagi klik kanan kemudian format cell kemudian kita pilih kalau yang tadi currency kita pilih yang menu custom disini menu custom kemudian disini ada pilihan berbagai macam pilihan ya penulisan RP nya mau seperti apa nah, disini saya tinggal pilih aja silahkan salah satu kemudian disini di tipe ini ini bisa kita ganti kita ubah saya klik disini kemudian saya kasih tanda titik kemudian spasi kemudian klik ok maka sekarang tanda rupiahnya berganti ya jadi RP.15.000,00 rupiah seperti itu ya selanjutnya ini sama tinggal di blok saja semuanya klik kanan kemudian format cell kemudian pilih custom nah, yang rupiahnya yang ini nih yang ini kemudian tadi kita klik disini titik spasi ok maka berubah formatnya menjadi sama menggunakan tanda rupiah udah ya nah, yang jumlah ini belum nih kita blok juga sama nah, termasuk disini juga sebenarnya ada tandanya nih di menu sini kita tinggal pilih saja currency nah, seperti ini hanya masih standar tadi ya RP-nya masih tanpa titik dan tanpa spasi kita tinggal klik kanan kemudian format cell kemudian pilih yang custom ininya number ya pilih yang custom kemudian di RP-nya ini kita klik titik spasi kemudian tekan tombol ok selesai mudah ya bagaimana cara menambahkan tanda rupiah di microsoft excel semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe share, like, dan komen jika ada pertanyaan sampai jumpa pada video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih